Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel aku, Anggun SLMN Oke guys, kali ini aku bakal ngebahas Jadi tuh udah terkenal juga ya Di blog-blog sama youtuber-youtuber lain yang nge-review Katanya, dua produk ini bisa bikin glowing Kita buktiin guys Jadi aku mau bikin pembuktian ya Katanya, juruk nipis sama odol itu bisa bikin muka kita glowing Jadi nanti aku yang satu, natural Yang satu, aku pakein odol sama juruk nipisnya ya Jadi kalian bisa ngeliat hasilnya kayak apa Lanjut Nah guys, sebelum kalian nonton video aku lebih lanjut Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa ya follow instagram aku At Anggun SLMN, biar kalian bisa ngeliat daily activity aku Nah guys, buat odolnya aku pilih Sensodyne Karena aku pake Sensodyne Jadi, kalian udah tau belum sih Sensodyne? Ya odol deh maksud aku Odol yang biasa kita pake buat pasta gigi Itu katanya bermanfaat buat wajah Jadi aku mau bikin pembuktian bener atau enggak ya guys Nah, ini aku beli Sensodyne di minimarket harganya Rp33.000 Yang katanya ya manfaat odol buat wajah bisa menyamarkan kerutan, bisa mencegah jerawatan Dan yang paling pertama, dia bisa bikin muka kita glowing guys Terus, dapat menghilangkan mintik hitam Lalu, dia itu bisa mengatasi kulit berminyak Nah guys, odol itu bisa merontokkan bulu yang ada di wajah guys Jadi nanti pas kalian pake, kalian jangan kena alis atau bulu mata atau bisa rontok Duh, ini kenapa sih nyamuk Guys, nyamuk nge-iklan Nah guys, katanya juga dia bisa menghilangkan komedo Oke, kita buktiin aja ya Daripada aku kebanyakan Bacit Bicit Aku bakal bikin ya, ini mitos atau fakta sih Katanya odol bisa bermanfaat buat wajah Yang katanya bisa juga mengglowingkan wajah guys Oke guys, kita lanjut Nah guys, jurut mipisnya ini aku belah dulu ya Kok lanjut? Mujur mipis guys Nah, kita mulai guys Jadi, yang ini aku pak Eh, ini aja deh Aku pakein Odol, pake jurut mipis Katanya sih Bismillahirrohmanirrohim Mitos atau fakta Jadi kita jatuh ke perih Kalau aku belum mencoba ya Jadi ini Sama review Guys, ada perih-perihnya dikit Gak perih sih Kayak kena mata gitu Mata yang sebal jadi gedip-gedip Matanya udah begini Makanya guys Kalian ngeliat deh di youtuber-youtuber lain Dia nge-review makanya tangan aku doang guys Pake muka Karena aku pengen ngeliat Pembuktian aslinya ini bener atau enggak Tapi aslinya kan Ini gak kena mata Ini di bawah mata Tapi perih Perih guys Makanya aku Kedip satu Udah aja Banyak-banyak Gidung-gidung Udah guys Gini dulu Nanti agak keringan Terus Aku pake jurut mipis Aslinya matanya Perih Guys Ini aku nyalain kipas Masih biar Lebih cepet kering Tuh udah kayak di iklan-iklan Udah meningan Gak terperih banget Cuma keluar air mata guys Mana youtuber-youtuber yang lain Yang katanya Odol sama jurut mipis Bisa bikin putih Tapi makanya di tangan Coba dong Kayak aku Di muka Berani enggak Ini perih loh asli Gak perih sih Kayak ada min-minnya gitu Apa-apa Tunggu aja Kan kita lagi Pemuktian guys Oke Aku Tunggu ya Nah guys Ini udah agak keringan Dikit Jadi aku mau pakein Jurut mipis ya Bismillahirrahim Aduh Dia di biji-bijinya Kalian bisa liat deh Dia di view-view Yang lainnya Yang katanya Odol sama jurut mipis Bisa bikin glowing Tapi mereka ini Ngaruh di muka guys Mereka nolanya di tangan Aduh Ngeri Oke kita coba Bismillahirrahmanirrahim Enak Kalau kena jurut mipis mah Oke guys Kita tunggu ya 5-15 menit Atau 20 menit Pokoknya skringnya deh Oke guys Jadi ini udah Kering-kering lengket Jadi aku mau cuci muka Terus aku mau ngeliatin Ke kalian hasilnya Seperti apa Oke guys Aku udah cuci muka Jadi kalian bisa ngeliat sendiri Apa yang berubah Dari muka yang ini Dari yang sebelah kiri Kalau menurut aku Emang iya sih Lebih kenceng Cuma asli guys Min perihnya itu Masih berasa banget Dia jadi lebih kering banget Soalnya emang kan Odol ya Ini tuh kenceng Sama juga kenceng Jadi Nggak terlalu Langsung putih sih Apa pemakaian maksimal Aku nggak ngerti Menurut aku Itu mitos Ya sama aja muka Dan buat kalian Yang main asal coba Di Coba dulu Emang iya Di tangan Jangan langsung di muka Soalnya Takut banget Mukanya yang gampang banget Iritasi Atau sensitifan Bahkan jerawatan Langsung pake Perihnya Aku nggak kebayang Kayak apa Soalnya mukaku Ini yang nggak ada jerawat Bukan sombong Maksudnya tuh Alhamdulillah Yang nggak ada jerawat Jadi aku mau Nge-review Kasih tau ke kalian Lebih berhati-hati ya Kalo ada Saran rekomendasi Biar muka kalian glowing Menurut aku ini mitos ya guys Soalnya Nggak Nggak ada perubahan Apa-apa Jadi sama aja Cuma bedanya Lebih kenceng Ya karena Odol guys Itu sih Menurut aku Oke guys Sudah itu aja ya Saran dari aku Jadi itu aja Review-nya Jadi kalian Lebih berhati-hati Kalo mau coba-coba Yang ngalami Emang nggak apa-apa Cuma Dicoba dulu Di tangan Atau di kaki Atau di mana Yang penting Jangan di muka Karena muka itu Bener-bener Kulit yang gampang banget Iritasi Apalagi kalo sensitifan Mukanya jerawatan Aduh Jangan coba-coba deh Cuma ini aja Masih berasamin ya guys Jadi menurut aku Itu adalah mitos Oke guys Jadi itu aja Video dari aku Kalian jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa ya Follow Instagram aku At Angguneselemen Makasih Harus di follow ya Instagram aku At Angguneselemen Sampai jumpa di video